Halo bos, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Wiono hari ini yaitu tepatnya tanggal 26 September 2020 dimana pada tanggal 26 September ini tanaman cabai yang saya tanam ini sudah terendam air selama kurang lebih 4 hari ini air sudah mulai surut kondisi tanaman sendiri ada beberapa yang sudah layu seperti ini kondisinya menunjukkan masih dalam keadaan normal beberapa ada juga yang sudah layu seperti ini ini sudah terendam sekitar 4 hari saya gunakan yaitu bibit lokal pareto sosi ini termasuk tahan ya karena sudah 4 hari terendam belum menunjukkan gejala yang serius bisa kita lihat sekeliling terendam ini air sudah mulai surut karena kemarin penuh dan kemarin air mencapai di atas lutut korang dewasa ini kita lihat terus nanti perkembangannya apakah masih bisa normal atau akan kita ganti dengan talaman lain lihat kondisi buahnya kondisi buahnya lumayan banyak ini yang sudah terlihat layu jumlah tanaman kurang lebih sampai sana 11 ribu tanaman dan semuanya terendam banjir ini bentuk buah pareto sosi seperti ini buah kilat ramping dan berbobot buahnya lumayan panjang 18 ribu tanaman sampai 20 cm ini juga terlihat layu ini lihat bakalan buahnya seperti ini padahal sudah banyak di usia 33 hari setelah tanam oke ikuti terus channel ini dan lihat perkembangan dan tanaman cabai yang saya tanam ini apakah masih bisa diselamatkan setelah terendam 4 hari mungkin ini bisa 2 hari lagi baru surut ya 6 hari terendam apa masih bisa diselamatkan kita lihat nanti jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan jangan lupa juga share untuk menambah pengalaman kita oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani muda salam petani riau